Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 14. Tenaga dalam Ciliongong sudah dililit keluar oleh tenaga dalam bengtu. Sisa tenaga dalamnya berkumpul untuk menyelamatkan tangan kanannya tapi tenaga ini terlilit kembali dan seperti sedang ditarik oleh benang yang jumlahnya ribuan helai. Bila tenaga dalamnya sudah dililit keluar dari tubuhnya Ciliongong akan mengalami luka dalam atau kehabisan tenaga, butuh waktu lama untuk pulih kembali. Yang membuatnya terkejut adalah sisa tenaga dalamnya pun akan terhisap hingga bersih. Selain hal ini, muncul perasaan bersalah, kalau tidak, dia tidak bisa membayangkan akan menjadi orang cacat. Bila dasarnya hancur butuh waktu lama baru bisa pulih kembali. Ciliongong benar-benar tidak bisa membayangkannya, dia meronta ingin keluar dari jeratan benang yang jumlahnya ribuan helai, tetapi semakin dia meronta semakin dililit dengan kuat. Sekarang malah menjalar ke tangan kiri. Tawa Beng Tu terdengar semakin jahat, tiba-tiba dia bertanya, sekarang kau tahu memang ada tenaga dalam seperti ini. Beng Tu berkata lagi, dulu selain Wan Fe Yang, kau adalah orang yang mempunyai tenaga dalam paling kuat. Bila aku mengambil tenaga dalammu, maka aku akan bertambah kuatoh, Ciliongong berkeringat. Tapi sekarang walaupun tenaga dalammu tidak ada, tenaga dalamku akan terus mengalir karena dia bisa bertumbuh sendiri. Tahap penghisapan sudah berlalu, berarti tenaga dalammu tidak akan ada gunanya lagi bagiku. Selain itu, aku juga sudah tidak tertarik apa maumu sekarang tanya Ciliongong sambil menarik nafas. Apa mauku, Beng Tu tertawa, kalau kau berteriak di depan semua orang bahwa kau telah kalah, aku akan melepaskan wajah Ciliongong memucat. Beng Tu berkata lagi, kali ini aku datang ke Butong San hanya untuk menebar kekuatan, tidak ada rencana lainnya margabeng, Ciliongong sangat marah. Kesabaranku ada batasnya, kau tahu itu, kalau kau diam saja aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dada Ciliongong berdebar kencang, pikirannya kacau, dia mulai merasa tenaga di tangan kanannya mulai keluar. Aku terima kekalahan, kata-kata ini baru terucap keluar, wajah Ciliongong segera berubah menjadi ungu kemerahan. Dia sangat berpengalaman, kalah atau menang adalah hal biasa, hanya saja selama 20 tahun ini dia tidak pernah kalah. Dia adalah ketua Tong Tengow yang mempunyai 36 cabang. Menginginkan dia tunduk dan bicara dengan nada memohon sungguh tidak mudah, apalagi berteriak di depan banyak orang, aku terima kalah sungguh hal yang sulit. Orang-orang biau dan golongan susat bersorak-sorak. Suara mereka memenuhi lembah dan naik hingga menembus sawan. Beng Tu segera melepaskan cengkeramannya, dan perasaan tenaga yang ditarik berhelai-helai menang menghilang sangat cepat. Ciliongong segera merasa terlepas dari segala beban, sisa tenaganya yang sedikit ditarik kembali ke dalam tubuhnya, dengan cepat membesar dan masuk ke tempat semula. Semua perubahan terjadi begitu cepat dan alami. Ciliongong tidak perlu mengatur nafas bisa merasa sudah pulih kembali. Dia menarik nafas, kembali ke posisi semula, terdengar Beng Tu tertawa terbahak-bahak. Orang-orang suku biau dan golongan susat Tionggoan terus bersorak, mereka bersama-sama menghampiri Beng Tu. Orang-orang suku biau menganggap Beng Tu seperti dewa. Sedikit pun tidak merasa semua terjadi di luar dugaan, golongan susat Tionggoan tadinya masih ragu. Mereka datang hanya untuk melihat keramaian, bila terjadi peristiwa tidak sesuai dengan harapan mereka, maka setiap saat mereka bisa kabur, sekarang mereka merasa senang, lebih senang dari orang-orang biau bahkan sudah mencapai tahap gila. Tentu saja Ciliongong dan yang lainnya jadi menundukkan kepala, mereka seperti ayam jago yang kalah adu. Hanya Pek Jin Tai Su yang masih bisa menjaga ketenangannya, kali ini mau kau benar-benar senang dan lega, Giyoko Anto Jin melihat Pek Jin Tai Su lalu diam. Pek Jin Tai Su berkata lagi, kalah atau menang itu hal biasa, kesempatan ini bisa kita ambil untuk mawas diri, apakah kau tahu kalau kekalahan kita kali ini berdampak apa tanya Giyoko Anto Jin? Kalau Beng Tu hanya memamerkan kekuatan dan wilbawa perkumpulannya, seharusnya tidak berdampak jelek jawab Pek Jin Tai Su. Bagaimana dengan nasib dunia persilatan Tionggoan nantinya, kata Giyoko Anto Jin? Tiba-tiba Ciliongong memotong, aku setuju dengan pendapat Pek Jin Heng, ada saingan baru akan mengalami kemajuan, apalagi tampaknya Beng Tu bukan orang yang sangat jahat. Giyoko Anto Jin mengangguk, melihat keadaan sementara, memang seperti itu maksudmu, kau khawatir golongan sesat Tionggoan akan berbuat kejahatan sifat-sifat orang seperti itu harus dimengerti kata Giyoko Anto Jin. Percuma saja kita khawatir, apakah kita harus masuk Mokau lalu menasehati Beng Tu agar menjadi orang baik? Liu Sian Chiu tidak bisa berkata apapun. Inilah kera yang baik kata Pek Jin Tai Su. Ciliongong menggelengkan kepala, apakah kalian tidak melihat Beng Tu bersifat iblis dan sesat, tidak diobok-obok oleh golongan sesat Tionggoan pun tetap tidak akan menjadi lurus. Pek Jin Tai Su terdiam, tentu saja dia sudah melihat kenyataannya. Melihat keadaan dunia persilatan Tionggoan saat ini aku rasa sulit mencari orang yang bisa mengalahkan Beng Tu, tapi semua ilmu silat pasti ada kelemahannya. Maksudmu adalah, tiga dengan cepat memotong. Beritahu semua persilat tangguh dari semua perkumpulan seperti apa keadaan hari ini, apakah kita bisa mencari kelemahannya, kemudian bersama-sama mencari kera untuk memecahkannya kata Ciliongong. Terpaksa kita harus menggunakan kera ini kata Gio Kuan Tojin. Kalau tidak mendapatkannya tanya Liu Sian Chiu. Harus melihat seberapa besar bencana yang akan dialakukan, bila mencapai taraf di mana semua orang sudah tidak tahan lagi, waktu itu semua orang harus berkumpul dan dengan sekuat tenaga mengusirnya dari Tionggoan kata Ciliongong. Apakah sekarang semua orang bisa bertahan atas kegagalan ini? Tiba-tiba Gio Kuan Tojin bertanya. Ilmu silat kita di bawahnya, hanya saja dia bukan orang Tionggoan kata Ciliongong. Hati Gio Kuan Tojin bergetar, dia merasa dibalik kata-kata Ciliongong ada maksud lain, dia segera melafalkan omotsuhutme tu Ciliongong berputar. Sekarang kita dengarkan dulu apa yang diinginkan orang Mokau yang tidak terkalahkan itu, mereka ingin kita melakukan apa. Beng tu sudah kembali ke atas kain yang ada di punda orang-orang Sukubiau, kedua tangannya melayang, sorakan Riu segera berhenti. Pelan-pelan dia berkata, aku sudah memilih tempat, aku akan meninggalkan gambar. Kemudian aku akan mengunjungi beberapa perkumpulan besar di Tionggoan, aku harap setelah membereskan pekerjaanku, kalian harus bersiap-siap membangun. Tenanglah, apa yang sudah kami janjikan akan kami melaksanakan kata Ciliongong. Dengan kondisi tenaga dan denyo perkumpulan Tionggoan sekarang, itu hal yang mudah didapat kata Beng tu. Tenanglah kata Ciliongong. Apa yang harus kukatakan Beng tu berpikir sebentar baru berkata lagi, terima kasih kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya terdengar sangat sungkan tapi tawanya penuh penghinaan. Semua persilat golongan putih marah mendengar tawanya itu tapi apa boleh buat, keahlian mereka di bawah orang yang menertawakan mereka. Lukisan gedung yang akan dibangun diterima oleh Ciliongong, setelah Beng tu dan lain-lain turun gunung mereka baru membuka lukisan itu. Begitu melihat lukisan itu mereka terkejut dan berseru, astaga Giyoko Antojin dan lain-lainnya segera mendekat, setelah melihat lukisan itu mereka benar-benar terkejut. Lukisan itu sangat bagus dan teliti, sampai bahan-bahan dan campuran bangunan pun tertulis semua, termuat terhitung dengan jelas, dan kera membangun pun tertulis jelas di sana. Itu bukan bangunan ala Tionggoan, hanya melihat denahnya sudah dapat dirasakan kemegahan gedung ini. Ciliongong melihat lukisan itu sekilas dan berkata pelan-pelan, denah bangunan ini dibuat dengan teliti juga menghabiskan waktu yang sangat panjang, orang yang merancang bangunan ini pasti bukan orang Tionggoan apakah kau menduga Beng tu orang Biaw itu bisa merancang rumah tanya Tigan. Dia tidak terlihat seperti orang yang bisa merancang dan menggambar bangunan kata Ciliongong. Dia dari suku bangsa Biaw, dia juga murid Mokau dari negeri barat, apakah ini bangunan dari negeri barat tanya Tigan. Sepertinya begitu sorot metu Ciliongong tampak berputar, aku merasa aneh, sampai sekarang Mokau dari barat belum muncul hingga saat ini mungkin sesudah beberapa kali dipukul kalah oleh dunia persilatan Tionggoan, maka mereka tidak percaya diri jelas Giyoko Antojin. Atau mereka mempunyai rencana busuk, diam-diam menyiapkan segalanya, bila Beng tu kalah mereka akan segera bertindak kata Liu Xianqiu. Aku juga merasa seperti itu kata Ciliongong, setelah mengalami beberapa kali kegagalan, mereka pasti akan lebih berhati-hati pantaskah selalu melarang kita bergabung untuk menghantam Beng tu kata Giyoko Antojin. Dengan santai Ciliongong berkata, aku menentang karena Beng tu selalu bertarung sendirian apakah orang-orang Mokau diam-diam, ini hanya dugaan, sebab gaya Mokau selalu seperti itu, kalau mereka tetap seperti itu berarti mereka tidak percaya kepada Beng tu. Kalau Beng tu sampai kalah mereka diam-diam akan mundur dan menunggu kesempatan datang lagi, tiba-tiba Ciliongong kita tidak perlu sembarangan menduga-duga, orang-orang Mokau muncul atau tidak sekarang apa bedanya, bukankah Beng tu sudah mendapat kemenangan dari kita semua? Giyoko Antojin terdiam, Liu Xianqiu bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang, apakah benar kita harus pergi ke Kiyu Hoasan untuk membangun gedung yang dimintanya kita sudah berjanji untuk melakukannya kata Ciliongong sambil tertawa, apakah kita melakukan hal yang salah? Liu Xianqiu terpaku, pek jintai sum menyela, walau bagaimana semua ini bagi kita merupakan semacam tenaga untuk membangitkan tekat berjuang Ciliongong menatap langit dan tertawa, dia setuju dengan apa yang dikatakan pek jintai sum, membangitkan semangat juang, apakah akan berhasil? Beng tu bukan hanya sudah mengalahkan dia, juga memukul hancur kepercayaan dirinya. Bagaimana dengan yang lain? Saat Wan Feiyang kembali ke Butongsan, Beng tu sudah meninggalkan Butongsan hampir sebulan lamanya. Bersamaan waktu Ciliongong dan lain-lainnya juga telah meninggalkan Butongsan. Murid-murid Butongpai yang pergi ke Kiyu Hoasan untuk membantu membangun gedung itu pada hari ketiga baru berangkat. Ruangan utama gedung itu sudah ditentukan. Berarti hari itulah hari di mana Mokau dari negeri barat masuk ke Tionggoan. Tampak semua tindakan Beng tu sudah direncanakan dan diatur dengan rapi, pastinya semua itu adalah ide Saat Kau. Walaupun sekarang Saat Kau sudah mati tapi Beng tu tetap mengikuti rencana semula, apakah karena dia menghormati gurunya ataukah masih ada rencana lainnya, hanya dia sendiri yang tahu. Orang-orang dunia persilatan Tionggoan atau persilat gelolongan sesat semua mengira di belakang Beng tu ada banyak persilat tangguh dari Mokau. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, setelah beberapa kali gagal mereka bisa menyembunyikan kekuatan mereka. Bila kemunculan Beng tu adalah gerakan awal dari Mokau, apa gerakan berikutnya? Semua orang dunia persilatan mengkhawatirkan keadaan ini. Tidak terkecuali golongan sesat. Di pagi hari angin masih berhembus dingin, siang dan malam Wanfei yang terus melakukan perjalanan, akhirnya dia sampai juga di Butongsan, hatinya terasa agak tenang. Sepanjang jalan banyak berita yang sudah didengarnya. Semua mengatakan Beng tu telah membawa banyak orang-orang golongan sesat naik ke Butongsan, mereka membuka puasa tidak membunuh, sampai ayam dan anjing pun tidak ketinggalan. Awalnya dia curiga kalau gosip itu hanya dibesar-besarkan, tapi setelah beberapa kali mendengar, rasa percaya dirinya mulai goyah karena kesan Beng tu terlalu buruk untuknya. Setibanya di daerah dekat Butongsan, gosip seperti itu tidak terdengar lagi dan di sana terlihat sangat tenang, walaupun mereka hanya rakyat kecil tapi bila di Butongsan telah terjadi sesuatu mereka pasti akan terganggu karenanya. Setelah masuk wilayah Butongpai, suasana memang tenang tapi ketenangan ini bukan ketenangan biasanya. Setelah sampai di dekat Batu Kie Kiamian, batu tempat melepas pedang, tidak ada seorang pun murid Butongpai yang berjaga, untuk pertama kalinya Wanfei yang melihat keadaan seperti ini, dia menjadi sangat khawatir. Sesudah lama melakukan perjalanan dan tidak beristirahat, sebenarnya dia sudah merasa sangat lelah, dia sadar bila sudah terjadi sesuatu pun, cepat-cepat ke sana percuma saja, tapi dia tetap ingin cepat-cepat tiba di Butongsan. Sesampainya di Seng Goan Kong, hati Wanfei yang yang dingin mulai terasa hangat, begitu melihat murid-murid Butongpai sedang berlatih ilmu silat, hatinya baru merasa agak tenang. Pek Ciyok Tojin sendiri yang mengawasi murid-murid Butongpai berlatih, karena Wanfei yang datang dari arah yang memunggunginya, maka dia tidak tahu bahwa Wanfei yang sudah berjalan mendekatinya, tapi dia melihat murid-murid Butongpai satu per satu melotot dan berhenti bergerak, lalu bengong di tempat mereka masing-masing. Hatinya bergetar, dia segera menoleh tadinya dia mengira ada musuh kuat yang akan menyerang Butongpai, setelah melihat yang datang adalah Wanfei yang, dia pun segera terpaku. Wanfei yang, murid-murid Butongpai di saat yang sama tiba-tiba berteriak, kemudian berlari ke arahnya. Pek Ciyok Tojin pun tidak terkecuali, pertama dia berlari ke hadapan Wanfei yang, mencengkeram pundaknya, rasa haru membuatnya tidak bisa bicara. Murid-murid Butongpai mengelilingi Wanfei yang, ada yang matanya berkaca-kaca, ada yang tidak bisa berkata apa-apa, sebab Wanfei yang adalah satu-satunya harapan mereka, tadinya mereka sudah putus asa. Ciyang Bun Suheng, panggil Wanfei yang. Pek Ciyok Tojin tertawa, tadinya dia ingin menangis tapi yang keluar malah tawa, tawa terharu bukan menangis. Tawanya malah memancing murid-murid Butongpai lainnya menangis. Wanfei yang melihat mereka, dia pun ikut terharu tapi dia berusaha menguasai diri, sampai semua sudah tenang, baru berkata, aku sudah tahu masalah Bengtu semua sudah berusaha jelas. Pek Ciyok Tojin pelan-pelan. Wanfei yang mengangguk, dengan kemampuan ilmu silatnya sulit ada orang yang bisa mengalahkan dia. Kemudian dia bertanya, mengapa aku tidak melihat? Pek Ciyok Tojin tahu dia menanyakan kau bok, dengan sedih dan menjawab, dia sudah roboh di tangan Bengtu. Seharusnya aku tidak mengganggunya, biar dia hidup tenang di dasar lembah itu. Yang paling membuatnya sedih adalah kau kalah di tangan Bengtu. Wanfei yang menarik nafas, teringat pada percakapan mereka sebelum kau bok kemari. Orang persilatan akan mati. Dia menarik nafas dan berkata, tenaga dalam dan kemampuanku sudah diambil Bengtu, tapi aku masih bisa bertahan hidup, perubahan Tian Can Xin Kang memang ajaib, tapi boleh dikatakan aku belum waktunya harus mati, Tian Can Xin Kang membuat orang mati bisa hidup kembali, apakah kau sudah menguasai, selama masih ada sedikit kesempatan hidup, perubahan itu akan terjadi. Wanfei yang melihat langit, Pek Ciyok Tojin ikut melihat ke atas, langit melindungi butang Wanfei yang tertawa kecut, Pek Ciyok Tojin bertanya, mengenai membangun gedung, apakah kau sudah mendengarnya? Katanya semua orang setuju membangun gedung untuknya. Pek Ciyok Tojin mengangguk, ilmu silat kita berada di bawah linya. Mau tidak mau harus menyetujui keinginannya, murid-murid Butong Pai mulai berangkat ke sana ternyata begitu, tadi aku masih merasa khawatir mengapa murid-murid Butong Pai hanya sedikit, apakah kau merasa aneh murid-murid Butong Pai yang menjaga Kiyok Yam Gan sudah ditarik? Aku melakukan semua ini karena ada tujuan, aku hanya berpikir daripada bertahan di sana lebih baik kembali ke kuil untuk berlatih ilmu silat, Wan Fai yang mengangguk, menurunkan pedang di sana hanyalah satu formalitas, bila Butong Pai ingin dihormati harus punya kekuatan sendiri, jangan melihat angkatan tua kita yang dulu membuatnya. Su Heng bisa mengerti, aku yakin Butong Pai pasti akan punya hari baik, apakah Bang Tu Tau Sute hidup kembali? dia bertanya tapi menjawab sendiri, tampaknya dia tidak tahu, kalau tidak, dia akan menunggumu di sini, sekarang kemana dia mungkin ke Kaipang, apakah kau ingin mengejar dan mengajaknya bertarung Wan Fai yang menggelengkan kepala, aku akan menunggunya di gedung baru yang dia bangun, apakah kau tidak yakin bisa mengalahkannya? Tidak, Wan Fai yang sedikit mengeluh. Dengan Iho Aciapok dia menghisap tenaga dalam orang lain, maka kemampuannya terus bertambah, apakah ada batas tertentu? Aku pun tidak tahu jelas, kalau tidak, kau harus segera mencarinya, kalau tidak, jarak antara ilmu silat kalian akan semakin jauh, kalau begitu mungkin ilmu silatnya sudah berada di atasku, kalau kau bisa segera menemukannya, kau bisa menang dengan mantap, aku hanya ingin bertarung dengannya secara adil. Hanya dengan care begitu baru bisa mencuci bersih nama jelek Butong Pai yang dikatakan sudah mencuri ilmu Wakang Mokau. Karena ulah seorang murid Butong Pai maka murid Mokau bisa menguasai ilmu iblisnya, sebenarnya hutang ini sudah bisa diperhitungkan dengan jelas, Pek Chiyok Tojin mengangguk, tanya Wan Feiyang, setelah Hoa San Pai, apakah Beng Tu masih sembarangan membunuh? Tidak, karena itu pula semua orang tidak bergabung untuk melawannya. Jawab Pek Chiyok Tojin dingin, inilah salah satu kepintarannya, Wan Feiyang bertanya, dia memilih Kiyu Hoa San untuk membangun gedung, apa tujuannya? Ciliong Ong menduga, mungkin Kiyu Hoa San adalah tempat di mana suku asing tinggal, di sana dibangun gedung agar lebih terasa ramah, Wan Feiyang tidak bertanya lagi karena rasa lelah sudah menyerang hatinya. Pek Chiyok Tojin segera bertanya, apakah kau sudah melakukan perjalanan jarak jauh tidak jauh juga? Tapi aku ingin pergi ke suatu tempat. Pek Chiyok Tojin tahu Wan Feiyang ingin pergi ke mana, karena dia tahu Wan Feiyang seperti apa karena mereka sudah lama bergaul. Kuburan baru, kuburan baru atau lama tetap melambangkan kematian. Wajah dan suara Koubok masih ternyanyang dengan jelas, walaupun saat mereka berkumpul tidak lama tapi, kesan orang tua itu kepada Wan Feiyang begitu mendalam, apalagi saat dia merasa berada di dunia persilatan tapi tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang Wan Feiyang juga seperti itu. Kalau Koubok masih tinggal di lembah itu tidak diragukan lagi dia akan melewati masa tuanya dengan tenang, itu jelas hidupnya tidak ada artinya, paling sedikit Koubok sudah mempunyai perasaan seperti itu. Mungkin dia sendiri sudah bosan hidup di dasar lembah yang tenang itu. Hanya saja bila Wan Feiyang tidak muncul, mungkin dia tidak akan naik dan mengabdikan dirinya kepada Bu Tong Pai. Walaupun dia berhak untuk memilih, tidak ada seorang pun yang akan memaksanya, tapi saat melihat kuburannya, Wan Feiyang tetap merasa bersalah. Saat Koubok kembali ke Bu Tong untuk memimpin Bu Tong, Wan Feiyang sama sekali tidak menyangka bahwa kematian akan begitu cepat menjemput Koubok. Sambil berjalan Pek Chiyok Tojin menceritakan tentang pertarungan sengit saat itu, Wan Feiyang bisa mengerti apa yang dipikirkan Koubok waktu itu. Di depan batu nisan Koubok dia pun berlutut, menyembah tiga kali, hatinya benar-benar terasa kacau. Pek Chiyok Tojin melihatnya, orang yang sudah meninggal tidak akan bisa hidup kembali, Sute tidak perlu merasa terlalu sedih. Memang Suseokong juga sangat kukuh, kematian kadang-kadang tidak bisa membereskan masalah. Pek Chiyok Tojin menarik nafas, kalau dia sudah menentukan jalan hidupnya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, bukan Bu Tong Pai benar-benar membutuhkan tetua seperti dia, Wan Feiyang teringat pada Yan Chong Tian dan ayahnya Chi Xiong Tojin. Pek Chiyok Tojin mengangguk, karena Koubok, semua orang jadi bersemangat, dia sangat menguasai ilmu silat Bu Tong Pai, setelah memberi pengertian semua masalah ilmu silat yang sulit bisa diatasi, karena itu ilmu silat murid-murid Bu Tong Pai maju pesat. Suseokong tinggal di dasar lembah selama puluhan tahun, tidak ada seorang pun yang mengerti jelas ilmu silat perguruannya sebaik dia, Suseokong tidak bosan-bosannya mengajar dan tidak membedakan murid-murid Bu Tong Pek. Chi Xiong Tojin masih terus bercerita, aku percaya inilah cita-citanya, dia berharap murid-murid Bu Tong Pai dari atas sampai bawah bisa kompak berlatih dan bisa mengembangkannya. Bu Tong Pai sudah beberapa kali mengalami musibah. Banyak pesilat tangguh menunjuk ke Bu Tong Pai, kita harus sulit dan kuat baru bisa berdiri di dunia persilatan Wan Fe yang menarik nafas. Semua murid Bu Tong Pai mengerti, mereka tidak bisa hidup karena nama besar orang yang sudah terkenal di Bu Tong Pai kata Bu Chi Xiong Tojin. Sebenarnya Bu Tong Pai sudah beberapa kali kalah oleh Bu Ti Bun, karena toko Bu Ti menguasai dunia persilatan maka Bu Tong Pai telah dianggap kalah di mati semua orang, itu wajar dan sudah biasa, tidak ada yang peduli. Yang pasti selain Bu Tong Pai, perkumpulan lainnya tidak ada yang berani melawan Bu Ti Bun. Bu Tong Pai yang beberapa kali kalah malah jadi lambang kebenaran, paling sedikit gelolongan susat dan siluman menganggapnya seperti itu, perkumpulan lurus lain tidak mengaku juga tidak membantahnya. Bu Ti Bun sangat kuat, kalau hanya menunjuk Bu Tong Pai, perkumpulan mana yang mau ikut campur, mereka takut akan terkena imbasnya, karena Wan Fe yang telah mengalahkan toko Bu Ti maka Bu Tong Pai secara otomatis menggantikan posisi Bu Ti Bun. Kekuatan Bu Tong Pai seperti apa? Murid-murid Bu Tong Pai sangat mengerti hal ini, sebenarnya mereka hanya mengandalkan Wan Fe yang seorang. Kemunculan Kouok benar-benar membuat mereka senang, mereka benar-benar membutuhkan seorang tetua untuk bertahan dari badai dunia persilatan, maka di bawah petunjuk Kouok murid Muirat Bu Tong Pai berubah menjadi rajin. Beng Chu naik Bu Tong San dan memberitahu Wan Fe yang sudah kalah di tangannya, bagi murid Bu Tong Pai itu adalah pukulan besar, tapi mereka masih mempunyai Kouok. Tapi Kouok pun akhirnya roboh, tentu saja murid-murid Bu Tong jadi sangat sedih, tapi mereka tidak loyo, seperti perkataan Pek Chiok Tojin mereka mengerti semangat tetap harus ada. Itulah kata-kata Susiokong kata Pek Chiok Tojin. Apa karena ini maka Susiokong memilih bertarung mati-matian dengan Beng Tu bagaimanapun juga, semua orang terharu dengan semangat Susiokong kata Pek Chiok Tojin menarik nafas. Mungkin kau tidak tahu, semua orang datang dengan sukarlah kemari untuk berlatih baik sekali. Yang ingin pergi dari awal sudah pergi, yang tidak pergi tidak merasa ragu lagi, mereka lah hidup atau mati bersama Bu Tong Pai, walau tidak ada yang bisa diandalkan, tapi semangat harus bangkit, hanya kita yang harus mempunyai harapan ke depan. Untung kau pulang dengan bersemangat, membuat semua orang bertambah percaya diri, kata Pek Chiok Tojin. Dia menyambung lagi, Beng Tu secara berturut-turut mengalahkan pesilat dari semua perkumpulan yang ilmu silatnya sudah sangat tinggi, mungkin hanya kau yang sanggup mengalahkan diawan fei yang ingin mengatakan sesuatu, tapi Pek Chiok Tojin sudah berkata lagi, di sini hanya ada kita berdua, jadi kau tidak perlu merasa sungkan di luar langit masih ada langit lain, masih ada orang yang berilmu lebih tinggi lagi, aku belum tentu bisa mengalahkan Beng Tu, orang yang bisa mengalahkan Beng Tu tentu masih banyak, tapi pesilat tangguh seperti yang kau katakan sampai sekarang belum muncul, apakah kau punya rasa percaya diri bisa mengalahkan Beng Tu ada atau tidak. Aku tetap akan mencobanya, Su Heng harus tahu aku bukan orang yang senang bicara sungkan, walaupun di sini hanya ada kita berdua, kata-katanya belum selesai dari balik semak-semak kiri muncul dua orang laki-laki separoh bayar, mereka mengenakan baju hitam dan wajah mereka terlihat mirip. Pek Chiok Tojin melihat wajah kedua orang itu, kalian berdua adalah, dua bersaudara Cho dan Yew dari Tongbun terpaksa masuk ke tempat terlarang Butong Pai, harap maafkan kami kata sepasang laki-laki berbaju hitam itu. Apakah kalian menerima kabar dari sesama murid Tongbun dan datang kemari apakah Wan Tai Hiap melihat orang-orang kami tanya Tong Tian Chow. Hanya orang kalian yang berjalan dengan jarak denganku, aku buru-buru kemari, Wan Fe I yang mengangguk. Kami mengerti, di tengah perjalanan murid-murid Tongbun tidak berani mengambil keputusan kata Tong Tian Yu. Kalian ingin tahu, mengenai beradaan ketua Tongbun Tong Tian Yu menarik nafas, tetua kami telah dibunuh oleh Set Kau dan Beng Tu, sudah dikuburkan di daerah Biau, kami sudah menerima kabar ini dari ketua kami melalui surat yang diantar burung merpati. Seharusnya ketua kami sudah berada di Tionggoan, tapi setelah kami menunggu lama tidak terdengar kabar beritanya, demi menolongku, dia kembali ke daerah suku Biau, jelas Wan Fe I yang. Sekarang dia ada di, dia sudah meninggal, suara Wan Fe I yang terdengar sangat berat. Apakah Beng Tu yang membunuhnya? Tanya dua bersaudara Tong Tian Chow dan Tong Tian Yu. Dia kalah bertarung dengan Beng Tu dan akhirnya tertangkap, lalu dengan senjata rahasianya dia berusaha bunuh diri jawab Wan Fe I yang jujur. Walaupun dua bersaudara ini telah menduganya tapi reaksi mereka terlihat sangat terharu. Kesetiaan murid-murid Tongbun sangat terkenal di dunia persilatan. Sebelumnya mereka sudah berusaha mencari keberadaan tetua mereka dan Tong Ling. Aku mengebumikan Tong Ling di daerah Biau jelas Wan Fe I yang. Terima kasih atas bantuan Wan Tai Hiap, Tong Tian Yu dan Tong Tian Chow pun berlutut. Dia meninggal gara-gara aku, aku harus melakukan sesuatu untuknya, aku harus membuat perhitungan dengan Beng Tu murid Tongbun rela membantu kata-kata kalian terlalu berat dengan bersungguh-sungguh Wan Fe I yang berkata lagi, aku mengerti isi hati murid-murid Tong Bun, aku juga tidak memandang remeh murid-murid Tong Bun, tapi ilmu silat Beng Tu berbeda dengan yang lain, semakin banyak orang semakin menguntungkan baginya tiba-tiba Tong Tian Yu bertanya, apakah ilmu silat orang itu mirip dengan Wan Tai Hiap Tian Can Xin Kang berasal dari perkumpulannya, itu sudah bukan rahasia lagi, memang senjata rahasia kami tidak bisa membantu Tian Can Xin Kang milik Wan Tai Hiap, tentu juga bagi Beng Tu. Kami yang tadinya ingin membantu malah akan membuat Wan Tai Hiap terganggu kata Tong Tian Chow. Tapi bila membutuhkan bantuan, kami tetap akan ikut membantu kata Tong Tian Ye Yu. Wan Fe I yang menggelengkan kepala, Bila aku mati, semua orang harus bertoleransi, senjata rahasia Tong Bun memang dibutuhkan, mungkin perubahannya akan membuat kalian menang, kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan ucap Tong Tian Ye Yu. Apakah ketua kami meninggalkan pesan tanya Tong Tian Chow? Kalian harus kompak dan bersatu, sama-sama memuliakan kejayaan perkumpulan ini adalah isi hati Wan Fe I yang, tapi dia mengucapkannya dengan sungguh-sungguh seperti pesan Tong Ling saja. Tong Tian Ye Yu dan Tong Tian Chow tidak menaruh curiga, setelah mengucapkan terima kasih mereka pun meninggalkan tempat itu, kedudukan mereka berdua di atas Tong Ling, dari kecil mereka melihat Tong Ling tumbuh dewasa dan mereka sangat hafal dengan sifatnya, mereka juga tahu Tong Ling menyukai Wan Fe I yang. Mereka tidak bisa melarang tindakan Tong Ling, belakangan mereka mengikuti jejak Tong Ling, mereka berharap Wan Fe I yang bisa melindungi Tong Ling. Sebelum bertemu dengan Wan Fe I yang mereka masih terus berharap. Setelah melihat Tong Tian Chow dan Tong Tian Ye Yu pergi, Wan Fe I yang bertambah sedih lagi. Pek Ciyok Tojin baru bertanya, menurut perkiraan Sute, tindakan apa yang akan mereka ambil berlatih ilmu senjata rahasia membutuhkan kesabaran luar biasa, ilmu senjata rahasia mereka tingkatnya lebih tinggi dari Tong Ling, mereka pasti orang-orang yang sangat tenang dan tidak akan bertindak gegabah pasti akan ada suatu tindakan berharap. Sesudah aku mati berharap, kata Pek Ciyok Tojin, dengan aneh melihat Wan Fe I yang. Aku tidak bisa melarang atau menguasai tindakan orang lain, kalau bisa, banyak hal tidak akan terjadi, kata Wan Fe I yang sambil menundukan kepala. Pek Ciyok Tojin juga ikut menundukan kepala, kemudian Wan Fe I yang dengan suara serak berkata, aku percaya pada nasib-nasib menentukan semuanya bukan manusia yang bisa mengubahnya. Pek Ciyok Tojin merasakan nada bicara Wan Fe I yang yang tidak berdaya juga merasakan hati Wan Fe I yang yang galau, seakan lebih tua darinya yang menjadi suhengnya. Tidak lama kemudian Wan Fe I yang baru bicara, tapi aku percaya bantuan yang maha kuasa dan kekuatan sendiri, kalimat ini terus meronta-ronta di dalam hatiku, meronta Pek Ciyok Tojin tertawa kecut. Sebenarnya dia juga punya perasaan seperti itu, hanya saja tidak setajam Wan Fe I yang, dan kehidupannya tidak berliku-liku seperti Wan Fe I yang, bisa dikatakan hidupnya sangat datar. Perlahan Wan Fe I yang mengangkat kepala, kadang-kadang aku merasa bahwa aku hanya sebuah mainan, karena ini pula maka masalah yang tadinya tenang berubah menjadi beraneka warna dan beraneka ragam, bagaimanapun hidupmu lebih berarti dibandingkan orang lain kata Pek Ciyok Tojin. Tapi aku lebih rela hidup tenang dan hidup wajar kata Wan Fe I yang sambil tertawa. Kalau kau percaya pada nasib, kau harus berterima kasih karena ingin berusaha, kau harus berusaha sampai akhir dan semampu yang kau bisa. Maksudku memang seperti itu kata Wan Fe I yang sambil berdiri. Angin kencang meniup bajunya, seperti ingin meniupnya ke atas langit, dia mempunyai perasaan seperti itu, tapi kedua kakinya dengan mantap menapak di sana. Pastinya angin tidak akan meniupnya. Pek Ciyok Tojin melihat Wan Fe I yang, dia menarik nafas, kau benar-benar percaya pada nasib aku merasa takut. Pada nasib Wan Fe I yang menatap langit, aku hanya bisa meronta demi diriku sendiri. Apakah kau bisa tidak bisa? Wan Fe I yang menggelengkan kepala, kalau tidak, aku tidak akan merasa seperti sebuah mainan, tapi kalau tidak percaya diri, hidup ini tidak ada artinya. Kalau kehidupanku seperti dirimu, mungkin aku bisa lebih mengerti jalan pikiranmu. Kehendak langit sulit diduga, perasaan tidak bisa diapa-apakan, benar-benar sulit diterima hati ingin melakukannya, tapi tenaga tidak sampai, itu juga salah satu jenisnya kata Pek Ciyok Tojin. Wan Fe I yang terdiam dan menarik nafas. Angin kencang terus berhembus, daun yang berjatuhan tampak berterbangan. Sekarang sudah musim gugur, dalam suasana seperti ini hati siapapun semakin sedih. Wan Fe I yang mencengkeran sebuah daun yang gugur sambil menarik nafas, hidup manusia di alam ini banyak waktu yang tidak bisa diatur olehnya sendiri. Ripek Ciyok Tojin menatapnya seperti sedang melihat orang asing, kata-kata seperti ini biasanya bukan kata-kata dari seorang Wan Fe I yang. Wan Fe I yang melepaskan cengkeramannya, angin meniup daun itu hingga terbang dalam pusaran angin. Nama, asal-usul Wan Fe I yang diambil dari lagu Tai Hong Ke yang diciptakan oleh Raja Han Chao Chu, Liu Pang. Tai Hong Ke, Wan Fe I yang artinya angin topan berhembus, awan berterbangan. Nama yang tidak biasa, orang yang tidak biasa, dan kehidupan yang menyedihkan dan tidak biasa. Cerita legendaris mengenai orang ini sudah tiga kali aku menulisnya. Tian Kang Pian lahir dan tumbuh dalam diri Wan Fe I yang, tiga kali bertarung dengan Toko Buti, akhirnya menjadi seorang pesilap tidak terkalahkan. Tian Kang Chai Pian menceritakan asal-usul Tian Chan Sin Kang dan cerita mengenai kehidupan Wan Fe I yang. Masih ada cerita Tian Leong Keat, Irama Naga Langit, menceritakan tentang kematian Wan Fe I yang sebagai penerus Tian Kang Pian. Cerita ini seharusnya sudah lama ditulis, tapi sampai sekarang baru bisa ditulis. Perasaan hati yang sedang kacau membuat huruf-huruf dan kata karanya banyak berpengaruh. Kalau bukan karena perasaan hati menjadi baik, aku tidak akan menulis cerita ini lagi. Bagaimana perasaan hatiku sekarang ini? Kacau dan sulit diungkapkan, merasa sepi dan sunyi, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pengetahuan dan pengalaman selama beberapa tahun ini, bagi pemuda seperti aku sudah terlalu banyak juga terlalu kejam, tapi aku bisa menyesuaikannya, sehingga aku tidak melepaskan niat menulis, akhirnya aku mengangkat pensil dan menulis lagi bagian terakhir Roman Wan Fe Yang.